Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Riza Gurniawan tutorial sebelum jel ini ada baiknya teman-teman saja tangan bersih baca kesehatan terus ditunjol ini di rumah saja nah berita datang dari produk gadget nama atau produk smartphone Android nama itu adalah realme dilansir dari berita online dari suara.com yaitu render realme 10 4G tampilkan layar AMOLED 6,4 inch biasanya yaitu bocoran spesifikasi realme 10 5G sudah beredar dan kini saudaranya 4G nya dari render yang sudah ada kami dari penampakan kedua model hampir serupa tapi model 4G miliki layar AMOLED 6,4 inch jika dibandingkan dengan model 5G dengan layar lcd 6,7 inch bentuk realme 10 4G akan lebih kecil dilansir laman CSM Arena Rabu tanggal 2016-2022 sedangkan model pendalunya milik layar AMOLED 5,4 inch untuk versi 4G dan layar lcd 6,6 inch pada model 5G jika posisi dilihat dari sebaliknya kamu akan melihat lebih banyak perbedaan seperti kamera utama 50MP halal-hali model 108MP atau mungkin masih dengan OIS ada model kamera dua disini tetapi sejauh ini belum ada input tentangnya dengan seri realme 9 model 4G memiliki lensa ultra lebar sedangkan FFG tidak atau realme 10 5G juga tidak ini 10 akan ada dalam tidaknya dua jalur warna yakni ping dan ababo ataupun meskipun render menunjukkan bahwa nama warna lebih menggugah daripada deskripsi atau yang akurat satu hal yang tampak sama diantara kedua model adalah baterai dengan kapasitas 5000mph ini akan mengisi daya pada 33W sama dengan model FFG beda chipsetnya tentu saja gigabes membebarkannya Mediatek Helo G99 unit yang dukung memiliki RAM 8GB kapasitas penyimpanan harus 128GB seri realme 10 jarakon akan diluncurkan di China pada minggu pertama November nanti dan akan terdiri dari puluh atau versi 4G dan berikut itu datang dari berita yang sama yaitu datang dari produk realme ini yaitu dilansi dari berita online dari hightekno.com yaitu hadirkan real amoled yang lebih kecil render realme 10 4G ungkap desain begini berdasarkan render yang beredar realme 10 4G hadir dengan amoled berukuran 6,4 inch biasanya yaitu setelah sebelumnya banyak bocoran mengenai realme 10 5G kini kira realme 10 4G yang terungkap dari render yang beredar berdasarkan bocoran render tersebut perangkat realme ini hadir dengan amoled yang lebih kecil jika dibandingkan dengan yang lain realme 10 4G atau realme 10 4G dan realme 10 5G rupanya memiliki banyak perbedaan tidak hanya pada chipset dan fitur-fitur yang dibawah kedua perangkat ini juga memiliki sejumlah perbedaan pada segi desain dilansi dari jsm arena berdasarkan render yang beredar realme 10 4G hadir dengan layar amoled berukuran 6,4 inch yang lebih kecil jika dibandingkan dari realme 10 5G yang menggunakan layar LCD berukuran 6,7 inch tidak hanya banyak perbedaan pada sektor tampilan realme 10 4G juga mengeluarkan jumlah hal baru pada sensor kamera utamanya yang beresolusi 50MP pada versi realme 10 5G hadir dengan sensor 108MP misalnya masih belum banyak informasi yang terungkap mengenai sensor lainnya yang akan menemani kamera utama realme 10 4G ini menyempurnakan sektor tampilan realme 10 4G hadir dengan dua varian warna yaitu pink dan abu-abu satu-satunya hal yang sama dari realme 10 4G dan realme 10 5G pada kapasitas baterai yang digunakan oleh perangkat tersebut yang beresolusi 5.000 mAh sektor baterai perangkat ini akan ditemani teknologi pengisian daya 33W pada pengunculannya di kibet, realme 10 4G dipastikan akan diperkuat oleh chipset dialogi 99 dari Mediatek yang dua dengan RAM di kapasitas 8GB serta memori install 128GB menurut bocoran sebelumnya, realme 10 4G akan diluncur pertama kali di China pada bulan November 2012 mendatang perangkat ini terkabung dalam realme 10 seri yang terdiri dari realme 10 4G, realme 10 5G, realme 10 Pro dan realme 10 Pro Plus nah kita lihat berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone under ternama itu datang dari realme 10 4G itu datang dari realme 10 4G itu datang dari realme 10 4G terima kasih sudah pencet ini jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share dan tekan tombol sub indo by broth3rmax